Ada beberapa pertanyaan atau yang dikeluhkan dari pengguna kulkas sub 4 pintu seperti pada model ini, di mana untuk angka atau layar tampilannya ini dia burap atau terpotong ataupun juga kadang hidup dan kadang mati, seperti ini ya. Ini harusnya dia menampilkan angka 20, tapi dia karena tampilannya dia terpotong, ini berarti ada kerusakan pada modul display atau LCD-nya ini ya. Nah seperti ini ya, dia terpotong ya. Ini sebenarnya bisa diperbaiki ataupun diakali dengan cara mengganti komponen ini atau juga memperbaiki pada bagian lampunya itu. Kalau untuk menggantinya dia menggunakan modul display yang baru seperti ini ya, ini saya membelinya secara online. Untuk cara menggantinya, yaitu diakses melalui bagian atas kulkasnya ini. Jadi di sini untuk memperbaikinya ya. Nah pada bagian inilah nanti untuk memperbaiki bagian tampilan kulkas ini. Pertama-tama kita membuka dengan cara mencongkel pada bagian celah atau lubang ini dengan menggunakan ombeng min atau benda apapun yang terbuat dari plastik maupun besi seperti ini. Kita congkelkan seperti ini ya. Nah dia akan terbuka. Tidak apa-apa ya, lecet sedikit kulkas milik sendiri, bebas lah. Walaupun cuma hanya lecet sedikit. Kemudian pada bagian sini, dia ada baut ya. Dua. Buat ini harus kita lepas. Hati-hati. Kalau bautnya masuk ke dalam, agak susah untuk mengambilnya. Kalau bisa menggunakan obeng yang memiliki ujungnya ini magnet. Untuk mencegah bautnya masuk ke bagian dalam sini. Kemudian untuk melepasnya tinggal kita tarik ya. Nah. Nah inilah tampilan bagian modul yang bermasalah. Nah seperti ini ya. Kita lepas dulu untuk soketnya. Di sini ada pin. Kita tekan, kemudian ditarik ke atas. Tanpelan saja. Nah dia sudah terlepas. Oke. Kita coba dengan mengganti modul display atau LCD dengan yang baru. Langsung saja kita colok. Nah dia langsung berfungsi ya. Oke. Sudah normal nih ya. Karena dia kondisinya baru. Untuk melepas dan memasangnya cukup mudah ya. Untuk kancingannya ini ditekan seperti ini. Kemudian ditarik. Kemudian pada bagian bawahnya juga sama. Ditekan ke arah luar. Kemudian ditarik atau didorong dari bawah. Nah sudah terlepas ya. Dari frame kulkasnya. Dan ini adalah modul display atau LCD apapun itu sebutannya. Untuk bagian dalamnya coba kita buka. Nah seperti ini untuk tampilan dalam. Terdiri dari beberapa lampu LED di sini. Untuk angkanya. Terus untuk ikon-ikonnya. Dia menggunakan lampu LED berjenis SMD. Dan apabila modul display atau LCD ini susah dicari. Di pasaran maupun di online shop. Bisa diakali. Dimana untuk LED yang matinya itu. Bisa kita gantikan dengan menggunakan LED yang sejenis ya. Atau misalkan kesusahan untuk mencari LED nya. Bisa juga kita akali dengan mencabut salah satu lampu LED yang pada bagian sini. Untuk ditaruhkan kepada bagian angka-angka yang mati atau sudah redup. Karena untuk mengambil satu lampu ini tidak terlalu mempengaruhi. Untuk penampilan pada gambarnya. Oke. Cukup mudah ya untuk memperbaikinya. Menggantinya. Ataupun mengakalinya. Oke. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.